Selamat malam. Kino speaker kita dari Makassar nih sedang mencari teman. Apakah ada teman yang sama-sama dari Makassar? Boleh di-share. Atau dari Jakarta semua nih? Sepertinya nih ya. Dari Jogja, Bu. Jogja. Oh, Masya Allah. Ibu Dwi dari Jogja. Wow. Kami itu ya dari UGM nih, Pak. Pak Arum dari UGM. Atau dari Pekan Baru juga, Bu. Kami bersepuluh ada ini, Bu. Pekan Baru, Pak. Iya, Pekan Baru, Pak. Iya, iya. Ada yang lebih jauh lagi dari Timur Indonesia mungkin? Dari Indonesia bagian Timur. Wah, Manokwari. Ada dari Manokwari itu. Soalnya member kita dari Aceh sampai Papua. Jadi seharusnya ada, ada ya. Betul, ini. Wah, jaringan ya. Di Manokwari ya. Betul. Ya, tantangannya di ketika online memang seperti itu di jaringan. Apalagi yang di Manokwari. Yang kita yang di Jabodet, APKJ juga sepertinya ada suka terganggu. Tapi luar biasa masih bisa semangat. Masih terus semangat untuk belajar di malam hari ini. Baik. Ada lagi yang dari Sumatera atau dari Sulawesi? Kalimantan semua? Semuanya sudah di rumah posisinya atau masih di perjalanan ya? Yang belum buka video? Atau masih di perjalanan? Sudah di rumah, Bu. Sudah di rumah. Wah, iya. Alhamdulillah kalau sudah di rumah jadi lebih santai, lebih fokus ya. Tapi mudah-mudahan juga yang di perjalanan ketika menyimak ini tetap fokus juga. Seperti itu. Kita akan tunggu beberapa peserta lain yang sepertinya sedang proses masuk ke dalam room. Sambil menunggu, boleh Bapak-Ibu yang ingin bercerita atau mengungkapkan tujuan atau motivasinya mengikuti kelas malam ini? Sesi malam ini itu apa? Di sini saya lihat ada Pak Adin. Pak Adin, persilahkan dibuka audionya. Bapak boleh bercerita. Goal siapa malam ini? Ikuti pesnya Pak Imam. Oke, silahkan. Terima kasih, Bu. Bapak ya. Perkenalkan saya Pak Adin. Kumpulkan dari Pekan Baru. Saya di HRD mungkin sekitar hampir 20 tahun ya. Jadi, topik malam ini cukup menarik bagi saya karena berkaitan dengan audit HRD. Artinya kita sebagai praktik di HRD tentunya akan lebih lengkap ilmunya pada saat kita bisa memahami ya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan ini ya, penggalian kelemahan-kelemahan kita mungkin dari sisi kita sebagai HRD maupun nanti insya Allah kalau memang ada rezeki ya bisa juga nanti membentuk satu tim konsultan di Pekan Baru untuk menerapkan ilmu kita di HRD ini. Mungkin itu motivasinya, Bu. Sepertinya mudah-mudahan malam ini tercapai goalnya Pak Adin ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak Adin. Ibu Dwi, ingin disampaikan. Goal si Ibu malam ini apa nih dari kelasnya Pak Imam? Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Motivasinya yang ini ya, kebetulan kami dari Direkturat FDM-FDM ingin belajar lebih dalam tentang audit kompetensi ini. Sepertinya tepat sekali nih Ibu malam ini ikut di kelasnya Pak Imam. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan, gak usah Ibu Sri En, gak usah selamat malam Ibu. Ibu di mana nih ke sini ya? Gereja apa dong, ya? Oh, berarti. Gereja marah kali ya? Bukan, bukan. Kita dibuka audio ya. Coba kita mulai tuh dulu. Bukan, sih. Oh, ya pada si Majudak itu. Iya, ya pada si Majudak. 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 Di sini ada Pak Adi. Iya. Pak Adi, domisinya di mana nih Pak? Makanya ketahuan. Di cerita siapin apa. Saya Tondok Datul, Semen. Katanya mau kasih. Di mana Pak? Tondok Datul, Semen. 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 Oh, gue ikut kelas Pak Ima malam ini. Apa nih Pak? Ingin mendapatkan apa nih? Ya, lebih dalam mengetahui audit. Gue pernah audit dokumen, sekarang pengen audit SDN. Biar komplit. Sepertinya Pak Adi ini langganan ikut. Virtual Session-nya HR Wiki ya Pak? Belum Bu, insya Allah mulai. Yes, jangan sampai ketinggalan Pak. Catat terus Pak. Ada kelas apa, kelas apa, ikuti terus. Ya, insya Allah siap. Baik. Disini ada siapa lagi yang ingin mengungkapkan, ingin dapat goals apa nih malam ini di Virtual Session, Virtual Learning Session-nya Pak Miki. Sudah bisa kita mulai atau masih nunggu ya Pak Miki ya? Ya, Pak Imam lagi, kayaknya lagi ambil Pak. Jadi Pak Arum, kita malam ini juga kedatangan kedua tamu ya, Pak Hidayah sama Pak Cerak ya. Pembicara tetap kita. Wow, ada keynote speaker tetap kita. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya belum lihat ini. Pak Hidayah sama Pak Cerak ya. Oh iya, Pak Hidayah sama Pak Cerak ya. Selamat malam, Pak Miki. Selamat malam. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, Pak. Oke Mbak Arum, mungkin waktunya sudah cukup, jadi skorurnya saya serahkan ke Baru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Salam bahagia terberkahi untuk semua yang sudah hadir di event virtual learning session yang rutin diadakan oleh HR Wiki Indonesia. Terima kasih kepada Pak Miki yang sudah memfasilitasi kita semua nih untuk terus belajar upgrade diri ilmu tentang ke HRD-an. Begitu ya Pak Miki ya. Dan bagaimana kabarnya malam hari ini, Bapak, Ibu, semua? Baik, sehat. Yes, semoga. Dan seterusnya kita semua tetap dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Ibu Maria. Ya, salam kenal semua. Nama saya Arum Ambiana Sari. Hari ini saya akan berperan sebagai moderator yang akan menemani narasumber dan Bapak, Ibu, teman-teman semua dalam mengikuti event ini. Pertama, izinkan saya untuk membacakan ketentuan dan tata tertib selama acara Zoom online ini berlangsung ya. Yang pertama, nama di Zoom mohon diganti sesuai dengan nama yang didaftarkan atau diregistrasi. Jadi, teman-teman yang belum masuk karena terkendala masuk karena masih memakai namanya belum diganti, itu juga ditahan terlebih dahulu. Jadi, harus diganti dengan nama yang sesuai dengan yang diregistrasi. Lalu yang kedua, ketika acara dimulai, nanti dimohon agar semua partisipan audionya di view terlebih dahulu, supaya kita lebih fokus dan lebih konsen. Ketiga, ketika akan bertanya, nanti pertanyaan di tengah-tengah materi, ketika ada Bapak-Ibu ingin bertanya, silakan pertanyaannya diketik di kolom chat. Nanti ketika sesi tanya-jawab, bisa saya bacakan atau nanti bisa saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian yang keempat, dimohon agar partisipan mengaktifkan videonya. Dan tentunya hal ini untuk menghargai narasumber kita ya. Namun, apabila sikonnya tidak memungkinkan untuk Bapak-Ibu menyalakan atau mengaktifkan video, tidak apa-apa. Tapi mohon agar foto profilnya dipasang dengan foto yang sesuai. Lalu yang kelima, dipersilahkan partisipan untuk aktif bertanya dan menjawab jika ada pertanyaan dari narasumber, dan menanggapi materi yang disampaikan. Terima kasih atas kerjasama Bapak-Ibu semua untuk mengikuti ketentuan ini, dan kali ini juga untuk pelancara-pelancara dan profesionalisme kita bersama. Terima kasih atas kerjasama Bapak-Ibu semua untuk mengikuti ketentuan ini, mohon maaf ter-mute sepertinya. Mancet, iya mancet. Miki, oh ya oke. Saya sudah kebuka. Di Jumat malam ini, 18 Desember 2020, materi yang akan disampaikan adalah tentang audit SDM berbasis kompetensi, feedback, dan challenge-nya. Wow, materi ini itu sangat penting sekali, khususnya bagi para praktisi ke HRD-an. Jadi, goals yang tadi sudah disampaikan, insya Allah akan terjawab, semua akan tercapai malam ini. Oke, sebelum saya membacakan sedikit tentang kino speaker kita, saya ingin meminta kepada Bapak-Ibu partisipan untuk menuliskan di kolom chat, sebagai perkenalan kita juga, terutama informasi kepada kino speaker kita. Bapak-Ibu, tolong tuliskan di kolom chat, nama Bapak-Ibu, nama perusahaannya apa, dan berapa jumlah karyawannya. Itu nanti data-data tersebut akan digunakan oleh Pak Imam ya, sebagai kino speaker. Oke, saya ulangi lagi. Bapak-Ibu, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat, Bapak-Ibu itu, nama perusahaannya apa, dan jumlah karyawannya berapa. Oke, terima kasih. Ya, materi yang luar biasa penting ini, akan disampaikan oleh seorang keynote speaker profesional, beliau adalah Bapak Dr. Randes, Imam Santosa MM, Santoso ya Pak, mohon maaf, Imam Santosa MM, Domi Sili di Makassar, beliau adalah CEO dan Direktur ESA Konsultan Icom Management, beliau juga senior konsultan dan trainer, beliau adalah konsultan partner S&F Consulting, beliau juga konsultan HRD, konsultan manajemen bisnis dan strategi, beliau juga konsultan praktisi bisnis, gitu ya Pak. Dan beliau juga beberapa kali nih, menjadi keynote speaker di event virtual learningnya HR Wiki. Oke, baik Pak Imam, selamat malam, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Ibu, kabar baik, sehat semua. Terlihat sehat dan bersemangat selalu nih ya. Bagaimana kabar di Makassar, cuacanya nih? Lagi banyak hujan atau masih ada panas-panasnya? Hujan, tetapi bukan berarti halangan, hujan merupakan keberkahan yang menumbuhkan semangat, tentunya. Betul. Yes, betul. Setuju sekali Pak Imam. Wow, Ya Allah. Ya, baik Pak Imam. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi ini, saya pengen cek dulu nih peserta yang sudah mencet ya Pak ya. Ada siapa saja. Oke. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain masuk juga, mungkin masih ada yang ingin masuk. Ada Ibu Maria Yosefina, Beliau dari Basnas Dorau Kaltim, jumlah SDM-nya 25 orang, lalu ada Pak Ren Aron dari PT Suryamas, itu ada 280 orang, dan ada Ibu Rosa Rinda, PT Unggul Rejo, Purworejo, Jateng, itu 780 orang, lalu Pak Adi Wibowo dari SDM UGM, itu 60 orang. Oh, ada banyak sekali nih ya Pak, ada yang dari UGM juga, ada SDM-nya 20. Ya, nanti sambil kita di perjalanan materi, ya Pak, mulai materi ya, kita cek lagi. Baik, Pak Imam sudah siap? Ya, Ibu. Karena sepertinya peserta kita sudah siap banget nih, sudah siap banget menerima materi dari Pak Imam. Baik, silahkan. Baik, ya. Ya, silahkan. Saya persilahkan kepada Pak Imam untuk memberikan pemaparan. Baik, baik, Ibu, ya. Ya, silahkan Pak Imam. Baik, diperbesar gambarnya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya senantiasa mengajak kepada Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian peserta, untuk senantiasa mencurahkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, kehadirat Tuhan yang maizah, karena berkah dari ridohnya kita bisa bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan ini, saya merasa bersyukur dan juga terima kasih yang tidak teringat kepada rekan, sahabat saya di HR Miki, dengan khusus pada Pak Miki sendiri. Kemudian juga Ibu Arum yang mendampingi saya di malam hari ini sebagai moderatornya. Dan yang ketiga, ucapan yang lebih saya sayangi, saya cintai rekan-rekan sekalian, yang senantiasa ingin berbagi dan bersering ria di acara saya ini malam. Mudah-mudahan punya nilai manfaat dan punya nilai keberkahan. bukan suatu keinginan untuk unjuk kepulihan, tetapi saya ingin berbagi apa yang mungkin pengalaman saya bisa memberikan nilai manfaat kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya coba memaparkan tentang audit SDM berbasis kompetensi, feedback maupun tantangannya. Barangkali Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, mungkin sudah pernah mendengar tentang audit SDM. Dan sebenarnya di dalam materi SDM maupun pengembangan SDM lain, kita selalu dengar itu. Tetapi biasanya untuk melaksanakan sebuah audit SDM, itu sungguh tidak mudah. Tetapi juga mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin belum pernah mengalamin atau belum pernah mendengar. Karena kalau kita cerita audit, yang sangat familiar di tengah kita adalah audit keuangan, mungkin audit pajak, itu mungkin yang menjadi popularitas di tengah-tengah audit. Dan sebenarnya audit SDM ini juga tidak kalah dibandingkan dengan dua audit yang terpopuler. Hanya saja memang untuk melaksanakan sungguh cukup perlu nyali, sungguh perlu cukup koordinasi di dalam pelaksanaan audit itu sendiri. Begitu pentingkah audit ini kita laksanakan? Sebenarnya tergantung dari komitmen para pihak. Jadi kalau saya sendiri mengatakan audit itu penting sekali. Tetapi di dalam pelaksanaannya, tentu tergantung dari para pihak. Karena biasanya ada beberapa owner yang cukup enggan jika diketahui hasil audit secara internal, ternyata perusahaan tidak memberikan komitmen baik untuk membangun sebuah pengembangan sumber daya manusia. Tetapi di sisi lain, memang audit SDM ini merupakan hal yang unik karena di dalam pemahamannya, saya ingin menyajikan yang pertama, bagaimana mengukur loyalitas, kejujuran, dan independensi pribadi serta tim, walaupun sebenarnya penilaian tentang loyalitas dan kejujuran itu tidaklah mudah. Karena itu bersifat abstrak, tidak bersifat nilai, tidak seperti bersifat hal yang memang langsung kita rasakan. Tetapi dampaknya sungguh sangat besar yang namanya loyalitas itu. Di sisi lain, ada beberapa pandangan yang namanya loyalitas perusahaan itu ukurannya kalau ditanya karyawan di perusahaan Bapak, kira-kira siapa yang loyalitas? Pasti menunjuknya pada usia masa kerjanya. Oh, itu. Pak Imam itu bekerja sejak perusahaan saya berdiri sampai sekarang. Dia itu loyalitas. begitu biasanya. Loyalitasnya apa Pak? Wah, dia pokoknya cinta banget dengan perusahaan. Gitu kan? Oh, dia cinta banget sama kami. Nah, itu sebagai dasar loyalitasnya. Kami juga akan mencoba menyajikan bagaimana audit tentang normatif perenangan kerjaan. Kemudian juga ada beberapa tol atau instrumen di dalam audit SDM yang perlu dipahamin. Juga pada akhirnya kita harus memahami empat tahapan di dalam audit dan juga lima tahapan dalam aktivitas auditnya. Sehingga kita akan membuat sebuah resumi bagaimana audit itu dibuat pelaporan, hasil pelaporan, hasil audit menjadi sebuah pelaporan yang akhirnya menjadi sebuah bahan kebijakan. Tetapi di sisi lain, juga saya akan mencoba mengungkap lima kasus HR yang dalam perusahaan ini kadang-kadang jarang kita lakukan. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita mengawali dengan persepsi yang harus kita samakan. Audit SDM, sebagaimana dalam materi adalah pemeriksaan tentang kualitas kegiatan. Jadi unsurnya adalah kita ingin melihat tentang kualitas kegiatannya. Kemudian juga akan mengevaluasi kegiatannya. Dan yang terakhir, harapannya adalah menitikberatkan pada peningkatan perbaikan. Bukan mencari kesalahan lalu di-offkan. Bukan itu. Fungsi utama audit bukan itu. Kalaupun hasilnya ternyata ada yang jelek, yaitu sebagai dampak dari hasil auditnya. Kalau menurut beberapa ahli, audit SDM itu merupakan tinjuan berkala. Jadi berkala maksudnya bisa setahun sekali, bisa enam bulan sekali, yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau Departemen yang ditunjuk oleh sebuah instansi atau institusi. Akibatnya apa? Dengan ditunjuknya itu, dia akan bisa mengukur sebagaimana besar efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam perusahaan itu. Itu mungkin sebagai gambarannya. Nah, dari dua pengertian di atas, saya memberikan pemahaman dan arti, ternyata di dalam pelaksanaan pengalaman saya, audit SDM itu ada dua yang harus dilakukan, yang harus diaudit. Batasannya adalah audit potensi diri SDM itu sendiri, dan audit kegiatan Departemen yang merupakan aktivitas-aktivitas di dalam pelaksanaan masing-masing pekerjaan oleh person-person SDM itu. Oleh karenanya itu, di dalam audit SDM yang orientasinya pada potensi, pada potensi diri, dia akan kita lihatkan di dalam bentuk yang kita sebut dengan kesesuaian potensi, skill, dan knowledge, attitude, salah semua tulisannya ini, mohon maafin ya, udah ngantuk nih, dengan jabatannya dan jobnya. Lalu berikutnya adalah kesesuaian standar, norma, peraturan, perundang-undangan, serta peraturan perusahaan, PP. Ini kalau audit di dalam kegiatan Departemennya. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, tujuan daripada audit sumber daya manusia itu sendiri adalah tadi secara umum itu pasti menilai efektivitas. Intinya bagaimana ini fungsi SDM dan kegiatan SDM secara umum menjadi lebih baik. Yang kedua, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaikin. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tujuan audit ini adalah memperbaikin. Melihat mana kelemahan, mana potensi, yang kelemahan akan diupgrade menjadi potensi yang lebih baik. Makanya itu kadang kita harus punya motivasi bahwa kelemahan bukan menjadi kendala untuk sukses membangun SDM, tetapi dengan kelemahan kita akan mendapatkan potensi besar untuk meningkatkan performa SDM di dalam perusahaan. Yang ketiga, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. Yang keempat, menunjukkan kemungkinan perbaikan. Ingat, kemungkinan perbaikan. Serta membuat beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Jadi bukan hanya melihat, oh ini jelek, oh ini salah, oh ini tidak efektif. Lalu tidak ada pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Itu tidak benar. Jadi yang benar, audit juga harus membuat kesimpulan, lalu juga harus bisa membuat resumi atau pilihan atau ajuan pengajuan rekomendasi untuk hal yang terbaiknya. Yang kelima, tujuan audit secara umum adalah melakukan kontrol. Meminimalisir terjadinya kejuangan dan penyimpangan dalam manajemen sumber daya manusia. Saya yakin hampir semua SDM, apalagi yang berkecimpung sebagai praktisi HR, saya yakin yang pertama mental kita pasti akan menjadi kekuatan besar kita. Seperti itu kira-kira. Tetapi kalau kita tinjau secara khusus lagi, lebih menyempit lagi, menilai efektivitas dari fungsi SDM, itu juga akan kita lihat dari bagaimana menilai apakah program aktivitasnya berjalan dengan baik, secara ekonomis, secara efektif, dan secara efesien. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Kalaupun misalnya saja di dalam rencana perjalanan dinas, misalnya saja ya, rencana perjalanan dinas, ada beberapa perusahaan yang dia mengeluarkan budget perjalanan dinas, SPD-nya itu, dibajetkan dengan jarak tempuh dan waktu. Lalu dianalogi dengan nilai maksimal standar 1 juta misalnya. Ternyata di dalam beberapa perusahaan, ada yang menganggap 1 juta itu sudah biaya all in semua, sudah tidak ada lagi pengembalian dan lain sebagainya. Tetapi ada juga perusahaan yang menganggap itu sebagai budget saja. Jadi ketika pulang, itu nanti akan direview beberapa kwitansi dirembes tentang perjalanannya. Ketika anggaran itu masih lebih, harus dikembalikan. Tapi kebanyakan di dua fungsi ekonomisnya, memang kadang-kadang tergantung dari masing-masing pelaku personalnya. Namun demikian, ada juga beberapa SDM yang saya dapatkan, memang dia menyadari bahwa ini kebutuhan perusahaan, walaupun standarnya 1 juta seperti saya sampaikan, tetapi dia memilih hotel yang cukup saja, tidak terlalu mewah misalnya. Sehingga di dalam budget itu menjadi nilai ekonomis buat perusahaan. Ini contohnya. Berikutnya, memastikan ketaatan berbagai program, aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Ini yang sangat harus kita kuatkan. Apalagi dengan adanya undang-undang baru, tentu peraturan perusahaan akan ada perubahan besar. Kalaupun tidak besar, pasti ada penyesuaian. Berikutnya, secara khusus, mengidentifikasi beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaan itu sendiri. Berkaitan dengan itu, maka yang terakhir, secara khusus, harus bisa merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan efisien dan efektivitas di berbagai program dengan harapan adanya penyesuaian dengan potensi diri dan pekerjaan yang dilaksanakan. Itu mungkin sebagai tujuan daripada audit SDM secara khusus. Kita sekarang akan masuk pada tinjauan audit. Tinjauan audit yang saya pahami itu ada tiga elemen. Yang pertama adalah kriteria audit. Tadi, apakah audit ini dilaksanakan berdasarkan audit untuk potensi diri, ataukah audit ini berdasarkan uji material daripada ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan perusahaan, ataukah yang berikutnya audit ini ditinjau dari segi penyebab terjadinya kasus. Misalnya, kenapa terjadi kasus banyak yang tidak disiplin? Apa penyebabnya? Karena ini sebuah penyimpangan. Nah, itu seperti itu. Yang berikutnya, kita juga akan melihat manfaat bagi pucuk pimpinan. Tentu, ini adalah penting karena audit itu berharap sebuah kegiatan yang objektif akan menjadi masukan, saran, referensi dalam membuat keputusan dan mengambil atau perubahan kebijakan tentang sumber daya manusia itu sendiri. Kedua, memwujudkan pengelolaan SDM dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi secara jangka panjang. Yang ketiga, informasi dan rekomendasi auditor yang disampaikan kepada manajemen memberikan kesempatan untuk meninjau kembali berbagai kebijakan perusahaan yang berlaku tentang sumber daya manusia itu sendiri. Yang keempat adalah bahan untuk memprakarsai perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kegiatan organisasi. Sebagai contoh saja, saat ini banyak sekali perubahan yang harus cepat dilakukan. Misalnya, jam kerja. Kemudian juga sistem pekerjaan yang sifatnya teamwork. Karena itu berkaitan dengan masalah-masalah kondisi kita di masa pandemi ini. Yang berikutnya, perubahan-perubahan strategi perencanaan tenaga kerja terutama di bidang infrastruktur ataupun juga person sumber daya manusia secara pribadi sebagai pelaku-pelaku organisasi perusahaan. Contohnya, perubahan mekanisme recruitment. Ini saat ini sudah harus cepat dan pasti mau tidak mau kita harus lakukan. Di beberapa minggu ini, saya melakukan recruitment karyawan. Kebetulan ada program yang saya buat bersamaan dengan pemerintah provinsi untuk menggalakkan UMKM. Maka kami buat namanya TOT, Training of Trainer, calon para pendamping UMKM. Lalu kemudian kita akan launching sebagai contoh Sentramark yang akan menghimpun produk-produk UMKM. Dalam kondisi seperti ini, recruitment yang saya lakukan tidak saya harus panggil dan bertemu dengan saya. Tidak. Saya panggil cukup melalui dengan video call, kita zoom, dan lain-lain sebagainya. Itu juga salah satu contoh perubahan-perubahan recruitment. Di sisi lain, tentu mekanisme form material recruitment pasti berubah. Kalau dulu saya melakukan recruitment, pasti ada yang namanya cross-check interview. Sekarang cross-check interview tidak lagi berlaku karena kita tidak bisa ketemu langsung dan menandatangani cross-check interview-nya. Itu sebagai contoh di bidang recruitment. Di bidang penilaian karyawan, masih kembali lagi. Di bidang penilaian karyawan misalnya, sama juga pelatihan, kemudian sistem penggajian, semuanya harus kita lakukan dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Jadi peran auditor dapat juga diposisikan sebagai perpanjangan mata dan telinga dari pucuk pimpinan. Apa ini yang akan menjadi bahasan di dalam perusahaan berikutnya? Dan pada saat-saat ini, jujur saya sampaikan, semua perusahaan harus memberikan kontribusi baik kepada perusahaan. Saya selalu membuat yang namanya seminar tersendiri, training tersendiri, in-house tersendiri, yang saya sebut dengan kaji ulang strategi bisnis Anda. Kenapa demikian? Karena ini menjelang tahun baru dan mengakhiri tahun 2020. Maka perusahaan harus membuat yang namanya kaji ulang strategi bisnisnya. Dari segi apa saja? Dari segi SDM harus dikaji lagi. Dari segi targeting harus dikaji lagi. Dari segi formula dan instruktur harus dikaji lagi. Dari segi peraturan dan tata tertib perusahaan, tentu juga harus kita perhatikan hal-hal itu untuk mendukung daripada kesuksesan di tahun yang akan datang. Itu sebagai contoh perubahan mekanismenya. Lanjut, Ibu. Apa sih sebenarnya fungsi di dalam audit SDM? Sebenarnya tidak jauh-jauh amat di dalam fungsi SDM ini. Tentu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya memang tujuannya adalah penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan oleh sumber daya manusia. Juga untuk memahami setiap aktivitas yang dinilai, hal itu akan melihat pada identifikasi siapa yang bertanggung jawab, dan siapa pula yang mewakili tanggung jawab ketika orang yang punya tanggung jawab itu tidak ada di tempat. Kemudian juga menentukan tujuan pekerjaan, meninjau kebijakan dan prosedur. Meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuannya dan mengambil sampel arsip sistem informasi SDM. Arsip sistem informasi SDM ini biasanya lebih kita sebut dengan material uji audit SDM. Mempersiapkan laporan pertanggung jawaban, ini juga biasa kita sebut dengan material uji audit SDM. Mengembangkan rencana tindakan untuk perbaikan kesalahan. Itu merupakan bentuk laporan, lalu kemudian solusi yang diberikan sebagai bentuk usulannya. Kemudian berikutnya, berikutnya menindaklanjuti rencana tindakan. Itu nanti seperti yang di dalam tahap-tahap nanti akan saya sampaikan itu. Dan yang terakhir di dalam audit fungsi SDM adalah sebagai peninjauan kesesuaian. Potensi dengan pekerjaan. Karena biasanya pengalaman saya, dan ketika saya melihat teman-teman rekrutmen pada saat sortir, pada saat sistem sortir rekrutmen, itu yang dilihat hanya berkasnya saja. Itu banyak terjadi. Coba misalnya, kalau saya merekrut orang, biasanya yang terjadi, apa yang dilakukan adalah hanya membuat, hanya melihat, hanya mengevaluasi berkas-berkas yang masuk saja. Padahal, kesesuaian potensi secara person dengan pekerjaannya harus betul-betul matching, harus betul-betul ketemu. Oleh karena itu, di dalam audit SDM ada dua yang klasifikasinya. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan, di sini saya juga akan mencoba memaparkan cakupan audit SDM. Yang pertama adalah audit strategi perusahaan. Audit strategi perusahaan ini tentu lebih khusus adalah strategi perusahaan dalam Departemen Sumber Daya Manusianya. Karena kalau sepamaman saya dan strategi perusahaan ini adalah satu produk konsulting saya, di mana berisikan tentang peraturan perusahaan dan norma-norma perusahaan. Itu yang disebut dengan strategi perusahaan. Nah, berkaitan dengan audit strategi perusahaan di sini, lebih mengarah kepada strategi perusahaan dalam mendevelop sumber daya manusianya. Yang kedua, cakupan audit SDM adalah audit fungsi SDM-nya. Yang ketiga, audit kepatuan manajerial. Apa gunanya dibuat tata tertib kalau tidak ada yang patuh misalnya. Ini perlu dilihat. Kenapa tidak patuh, kenapa patuh. Lalu yang keempat adalah audit kepuasan karyawan. Nah, orang bekerja itu puas karena apa? Puas karena ada gaji, puas karena ada tunjangan, puas karena ada fasilitas, atau puas karena melampiaskan sebagai bentuk hobinya. Bagiannya apa? Dia sebagai tenaga kerja landscape misalnya. Dia sebagai tenaga kerja perawatan kebun dan cleaning service. Dia tidak melihat uang, tetapi dia merasa puas bahwa pekerjaannya menjadi perbuatan indah bila dipandang oleh orang. Itu sebagai contoh saja. Yang kelima, cakupan audit juga bisa dikatakan sebagai audit potensi diri. Ini yang biasa saya sebut dengan bagaimana potensi yang ada di dalam diri orang. Sebagaimana kita ketahui, setiap orang mempunyai garis tangan dan jari jempol potensi yang berbeda. Setiap orang mempunyai darah, mempunyai golongan darah yang berbeda. Oleh karenanya itu, potensi orang pasti berbeda-beda. Dan bahkan di Indonesia ada dua yang kita kenal, yaitu tes jari potensi dengan tes stifin misalnya saja. Itu sebagai bentuk alat yang kita lihat, yang kita pahami untuk melihat potensi seseorang. Selain daripada tes fisikologi sendiri. Di sini saya juga memaparkan seperti sediakala yang di depan saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah tentang lima tahapan dan lima aktivitas. Lima tahapan audit SDM plus lima aktivitasnya. Yang pertama, di dalam tahapan audit tentu yang kita sebut dengan audit pendahuluan. Di dalam audit pendahuluan ini tentu ada aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Yang pertama adalah adanya izin dan sosialisasi. Kenapa perlu ini? Kalau kita tidak lakukan sosialisasi, walaupun sudah ada izin dari pimpinan misalnya, atau leadership di masing-masing departemen misalnya, orang tidak memberikan responsif baik, jawaban yang kita minta pun juga tidak disampaikan sejarah jujur dan benar. Padahal sebagai alat untuk mendapatkan sumber informasi audit tentu harus dilakukan dengan jujur dan benar. Pada tahapan audit pendahuluan juga ada yang disebut dengan material yang dibutuhkan. Apa itu? Material berkaitan dengan ketentuan, berkaitan dengan lampiran pekerjaan, berkaitan dengan form-form pekerjaan, berkaitan dengan KPI hasil pekerjaannya. Itu yang disebut dengan material yang dibutuhkan di dalam tahap pendahuluan. Kemudian, setelah tahap pendahuluan atau tahap pertama dengan aktivitas pertama, kita menginjak pada tahapan kedua atau aktivitas kedua. Di dalam aktivitas kedua, itu yang kita sebut dengan review dan pengujian. Kenapa? Karena di dalam audit pertama tadi, kita hanya ingin melihat sejauh mana tingkat penerimaan audit yang akan dilakukan. Kemudian di dalam aktivitasnya, tentu ada yang namanya penjadwalan uji materi. Kapan ini di jadwalkan. Lalu yang kedua, juga ada cross-check wawancara. Di dalam review dan pengujian ini, semuanya kira-kira harus kita lakukan berdasarkan cross-check wawancaranya. Yang ketiga adalah tahapan audit lanjutan. Nah, audit lanjutan ini boleh dikatakan sebagai bentuk konfrontir dari masing-masing PIC. Sebenarnya adalah merupakan satu bentuk pros-check saja. Satu bentuk pros-check masing-masing yang menguatkan apa yang didapatkan dalam proses audit itu. Kemudian juga konfrontir tentang materi. Tentang materi ini harus dikuatkan. Apakah benar materi yang disajikan ini, ataukah hanya sebagian materi yang disajikan, karena dia takut terlihat sesuatu yang kurang paham. Seperti itu kira-kira. Berikutnya, tahap pelaporan. Tahap pelaporan itu tentu hasil. Hasilnya. Yang paling penting adalah ketaatan pada standar. Itu dulu ketaatan. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas performa perusahaan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut, kebijakan atau langkah-langkah yang di dalam bentuk aktivitasnya adalah keputusan atau masukan daripada hasil audit itu sendiri. Dan yang kedua di dalam aktivitasnya adalah langkah di dalam aktivitas tindakan perusahaan itu apa yang akan dilakukan. Itu lima tahapan dan lima aktivitasnya. Ini salah satu contoh bentuk audit loyalitas karyawan. Di dalam pemahaman saya dan yang banyak saya dapatkan maupun yang saya lakukan, di dalam audit loyalitas itu ada beberapa faktor yang pengaruh sebenarnya. Jadi loyalitas juga harus dilihat dari pengaruhnya. Seperti itu. Kalau berbicara dengan pengaruh, itu sebenarnya yang paling besar berpengaruh di dalam loyalitas itu adalah hubungan komunikasi. Ternyata ini menjadi urutan yang paling besar. Yang kedua adalah hubungan penghargaan. Rewards. Ini juga faktor pengaruh loyalitas yang paling besar. Dan yang ketiga adalah jabatan dan pendapatan. Memang mungkin hasil riset ini pada orang yang sebagian besar tidak matre ya. Tidak matre mungkin ya. Kalau matre ya mungkin pasti pendapatan dan jabatan dulu ya. Tapi memang inilah hasil yang saya dapatkan di beberapa literatur dan referensi yang pernah saya pelajarin. Kemudian, 6 bahan uji faktor loyalitas. Kalau kita berbicara 6 bahan uji faktor loyalitas, itu yang pertama adalah faktor kesejahteraan. Itu uji faktor loyalitas itu dari kesejahteraan. Lalu berikutnya adalah perhatian terhadap karyawan. Bagaimana perhatian kita. Misalnya kita panggil dan ini adalah sebuah bentuk coaching sih sebenarnya. Ini sebuah bentuk coaching. Jadi ternyata orang Indonesia itu memang lebih suka diperhatiin. Lebih suka disayang. Lebih suka disanjung. Bisa jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah faktor ketersediaan fasilitas. Ini menjadi hal yang penting di dalam bahan uji loyalitas. Berikutnya juga adalah faktor insentif. Selain gaji, insentif itu penting juga. Lalu juga faktor gaji. Dan yang terakhir adalah faktor suasana di dalam pekerjaan. Bagaimana pekerjaan itu lingkungannya mendukung. Apa santai ataukah tidak santai. Kemarin saya lagi menyiapkan materi tentang OKR. Dan sebagai contoh saja, OKR itu adalah objective career school. Di mana ini adalah performance management system yang membuat Google sukses. Google sukses itu, jujur saja, kerja tidak seperti yang sekarang ini. Mereka rata-rata santai saja. Bagaimana mengupgrade potensinya. Tidak harus dengan kursi, dengan tidak harus yang seperti formal-formal. Enggak, malah justru diberikan kesempatan yang sesantai-santai mungkin. Sehingga kerja tidak ada rasa tekanan. Itu sebagai contohnya. Contoh audit dan fungsi SDM yang saya juga ingin sampaikan adalah pertama, sistem informasi SDM. Di mana informasi analisis jabatan itu harus betul-betul objektif. Karena ini sangat krusial. Orang yang karena tidak punya jabatan, bisa saja dia menjadi down ketika orang lain yang dianggap di bawah dia, ternyata dia mempunyai jabatan. Standar jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan juga harus selalu menjadi tolak ukur di dalam memberikan informasi jabatan, di dalam informasi analisis jabatan. Kemudian juga rencana SDM itu tentu biasanya kita buat estimasi permintaan dan penawaran. Sebenarnya ini sama dengan MPP, main power planning. Ini kan juga ada rumus-rumus tertentu untuk membuat analisa MPP. Kemudian juga inventory keahlian. Dan di dalam rencana SDM tentu ada perlu bagan dan ringkasan dari ringkasan-ringkasan penggantiannya. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah administrasi kompensasi. Tingkat gaji, upah, insentif, paket tunjangan, layanan perusahaan bagi perusahaan yang lain. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormatiin. Pada sesi berikutnya, saya akan coba membuatkan contoh audit fungsi SDM masih berkelanjutan ini. Dalam hal ini adalah penyediaan dan pengembangan karyawan. Di dalam rekrutmen, sumber rekrutmen, ketersediaan calon karyawan, lamaran kerja itu sendiri, seleksi, rasio seleksinya bagaimana, prosedur seleksinya bagaimana, kesetaraan kesempatan bagaimana. Saya rasa ini semua sudah mendalamin. Hanya saja bagaimana ini cara mengauditnya. Saya rasa ini sudah menjadi, kalau orang jauh bilang, lontok lah ini ya. Teman-teman sudah pasti ahlinya. Yang terakhir di dalam fungsi SDM adalah penyediaan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, penyediaan dan pengembangan karyawan, terutama di bidang pelatihan. Kemudian orientasinya. Nanti ada studi kasus itu di bawah, sebagai contoh bagaimana pelatihan. Kemudian juga tujuan dan prosedur pelatihan, tingkat pembelajaraannya, pengembangan karir, keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir, dan upaya pengembangan SDM. Yang paling penting juga, yang terakhir ini adalah kontrol dan evaluasi organisasi berkaitan dengan penilaian kinerja atau KPI, yang di mana berkembang pesat ini KPI, walaupun sebenarnya masing-masing perusahaan punya kriteria dan standar dan ukuran kinerja sendiri-sendiri. Kemudian juga bagaimana teknik menilai kinerja, wawancara evaluasinya, termasuk juga di dalam kontrol ini adanya hubungan karyawan dan manajemen. Dan ini biasanya kalau di dalam kasus hukum ketenaga kerjaan disebut dengan hubungan industrial Pancasila atau HI tentang kepatuan hukum, hak-hak manajemen, dan penyelesaian perselisian. Kalau dulu penyelesaian perselisian itu ada namanya P4D dan P4P, penyelesaian perselisian perburuan daerah dan pusat, nah sekarang tidak ada itu lagi, langsung di partit, lalu kemudian masuk di persidangan. Dilanjut. Baik, dilanjut. Silahkan. Ini metode, instrumental yang digunakan di dalam audit SDN. Wawancara, survei, analis, historisnya, kemudian informasi eksternal, eksperimen terhadap sumber daya manusianya sendiri, uji cobanya, kemudian audit langsung dalam praktek, dan audit langsung dalam administrasi. Dilanjut. Nah, ini juga contoh daftar pemeriksaan SDN. Saya tidak perlu menyampaikan secara alisan, saya rasa sudah cukup dipahamin, mulai dari struktur organisasi sampai dengan interaksi sosial ada, dan bahkan mungkin ada pemeriksaan SDN lain yang belum sempat saya sampaikan di sini, itu juga tergantung dari target perusahaan di dalam melakukan rencana daftar pemeriksaan audit SDN itu sendiri. Biasanya juga ada yang melakukan sesuai dengan insi yang lain. Baik, silahkan. Kriteria norma di dalam audit SDN. Ini penting sekali. Jangan sampai kita melewati dari apa yang disebut dengan norma-norma di dalam audit. Tidak harus membentak-bentak. Mohon maaf, ini sekedar kasus saja. Saya pernah meng-audit SDN, diberikan kewenangan sebagai orang mewakili di dalam audit. Wah, pokoknya luar biasa. Mereka marah, mereka membentak saya. Tapi ujung-ujungnya ternyata katanya dia cuma tes saya. Itu pernah saya dapatkan seperti itu. Kebetulan waktu itu saya meng-audit SDN di dalam pekerjaan di BUMN. Pernah seperti itu. Saya terima. Padahal kriteria merupakan standar norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok di dalam organisasi, salah satunya adalah tentu bagaimana norma di dalam rencana sumber daya manusia, kebijakan dan peraturan tentang SDM, tujuan setiap program SDM, SOP di dalam perusahaan, tata tertib, dan peraturan perusahaan. Itu menjadi norma, menjadi aturan. Tidak harus mentak-mentak seperti yang pernah saya alami. Budaya perusahaan dan leadership-nya. Bahkan kadang-kadang ada teknik tersendiri ketika melakukan audit SDM itu, dia tidak seperti kita di-audit. Ada juga yang seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Review terhadap sistem pengendalian manajemen, itu ada beberapa hal berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Dijelumatin oleh auditor. Auditor ini siapa? Auditor ini adalah orang yang ditunjuk yang melakukan pekerjaan audit tentang SDM. Yang pertama adalah tujuan daripada program atau aktivitas SDM. Itu harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Tujuan dalam program aktivitas SDM. Kemudian kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program. Artinya memang orang itu teruji, sudah berpunyai pengalaman, sudah punya skill yang cukup pada pekerjaan-pekerjaan yang kita berikan. Kemudian juga harus ada anggaran program jelas. Di dalam pengendalian manajemen, terutama di dalam sistem pengendalian manajemen sumber daya manusia. Yang berikutnya juga perdoman kerja, persyaratan kualifikasi jelas, spesifikasi di kesehatan kerjaan, standar kinerja program, dan itu menjadi hal yang penting. Contoh audit SDM misalnya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya, bagaimana tenaga kerja itu terjadi kecelakaan, dan bagaimana penjagaan terhadap kecelakaannya. Kemudian juga penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Ini pernah saya melakukan juga di sebuah perusahaan gas bumi. Di sebuah perusahaan gas bumi itu ternyata sangat rentang risiko kesehatan. Ini bagaimana? Kemudian juga kehidupan kerja yang memang kualitasnya rendah. Kehidupan kerja yang punya kualitas rendah. Dan yang keempat, biasanya ada juga tingkat stres pekerjaan yang juga menjadi contoh auditnya. Di dalam audit keselamatan kerja. Yang terakhir adalah kelelahan kerja. Bahkan seperti contoh kemarin, ketika ada beberapa petugas medis meninggal karena COVID-19, ada yang dibilang terlalu kelelahan, dan lain sebagainya. Banyak macamnya. Contoh pengurangan SDM. Ini contoh pengurangan SDM di dalam audit SDM. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan hal ini. Yang pertama, tenaga kerja mangkir. Pelanggaran, maupun tindak pidana, maupun perdata. Nah, ini harus benar ini. Harus benar ini. Kenapa? Kenapa ini penting dan harus benar? Karena orang mangkir di dalam Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, di dalam praktek perusahaan, seperti apa? Uji materinya seperti apa? Jangan sampai kita memphk orang, mengurangi orang, tetapi tidak cukup secara uji material. Maka kadang SP yang sudah ditandatangani oleh seorang HRD, di dalam persidangan hubungan industrial yang saya alamin, itu menjadi setidak sah. Nah, ini yang harus juga hati-hati. Lalu berikutnya, tenaga kerja mengundurkan diri. Bagaimana ini tenaga kerja mengundurkan diri? Kapan hari saya juga dapat konsulting begitu. Mereka karyawannya mengundurkan diri, tapi belum membuat surat pernyataan, bagaimana caranya, melakukan apa, aktivitasnya apa, juga itu harus betul-betul dipahamin. Jangan sampai justru menjadi dilema di dalam keputusan perusahaan. Sehingga perlu diaudit. Perlu diaudit. Orang mengundurkan diri ini karena apa perlu diaudit? Kalau audit SDM-nya dalam kaitan dengan pengurangan sumber daya manusia. Ketiga, terjadi perubahan struktur perusahaan. Dan yang keempat adalah perusahaan itu tutup atau pilot. Kalau yang sudah seperti ini, tentu dasar hukumnya kuat. ada hak yang memang instansi terkait menyatakan perusahaan itu pilot. Dan memang berdasarkan pengadilan sudah diputuskan pilot. Itu lain ceritanya. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan perusahaan tutup dan pilot di dalam audit pengurangan SDM, itu belum menjadi kekuatan. Yang kelima, tenaga kerja masuk masa pensiun. Yang kelima adalah tidak keluar atau tidak lagi bekerja. Kira-kira seperti itu contoh pengurangan di dalam audit SDM. Contoh audit SDM dalam pengurangan. Ini contoh misalnya audit training. Audit training. Itu juga menjadi contoh bagaimana tujuan pelatihannya itu dengan biayanya seperti apa. Kemudian kenapa mesti harus dilakukan. Ini yang harus dipelajarin juga. Tetapi yang seperti ini biasanya pada perusahaan-perusahaan manufaktur dengan adanya mesin baru misalnya, dengan adanya perubahan organisasi, ini menjadi hal-hal yang penting dilakukan tentang training. Maka program training yang dilakukan itu perlu adanya audit. Seperti itu. Sudah benarkah training itu biayanya segini besar? Itu juga harus diperhatikan. Walaupun jelas di dalam pelatihan itu, di dalam tujuan pelatihan tentu meningkatkan keterampilan karyawan. Itu biasa. Kalau namanya pelatihan kita bikin proposal, tujuannya meningkatkan keterampilan karyawan. Itu pasti sudah. Pasti sudah. Lalu kemudian bagaimana supaya menurunkan kegagalan risiko produk pada tingkat 2,5 persen misalnya. Atau menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya manusia, juga termasuk menurunkan kecelakaan kerja karyawan. Itu juga menjadi hal-hal yang harus dilihat di dalam audit SDM di bidang program training. Ini lanjut. Mau licin ini, Bu Arum? Saya minum dulu. Baik, silahkan Pak Imam. Sudah ada beberapa pertanyaan juga, Pak. Nanti di jawabnya di sesuatu. Tidaknya jawab ya, Pak. Ya, baik. Saya senang kalau banyak pertanyaan ini. Silahkan kita lanjut, Pak. Ya, baik-baik. Contoh audit training. Ya, baik. Di dalam kasus program training, audit training SDM dalam kasus program training, ada juga program pelatihan dirumuskan berdasarkan karyawan dan diidentifikasikan terhadap kebutuhan pelatihan sebelum ditetapkan identifikasinya meliputi contohnya ini seperti ini. Penentuan jenis bentuk keterampilan, misalnya ya. Nah, itu ketika dilakukan seperti ini, auditnya nanti apa yang jadi uji materinya? Seperti contoh. Berikut juga yang kedua, melakukan penilaian secara periodik dari topik pelatihannya. Kemudian juga yang ketiga, melakukan penilaian terhadap pelatihan yang telah dilakukan. Bagaimana umpan baliknya terhadap perbaikan hasil dari pelatihan. Yang keempat, melakukan back-making pada industri yang sama, misalnya, artinya sebagai perbandingan dalam pengelolaan program pelatihan dan pengembangan. Dilanjut. Nah, ini contoh audit di bidang normatif. Ini yang sering saya ikutin juga. Misalnya, terutama ini perusahaan-perusahaan instansi pemerintah, BUMN, itu yang paling kuat di audit ini. Tentang BPJS Ketenagakerjaan, UMP, UMR, Lembur, Juti, THR, karier, jam kerja, hari kerja, tunjangan lain, dan fasilitas. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang saya pahamin dan saya alamin, ternyata BPJS itu secara teori dibayar oleh perusahaan dan sebagian dibayar oleh tenaga kerja. Ada beberapa perusahaan BUMN yang semua itu ditanggung oleh BUMN. Jadi diaudit. Apakah benar ini tenaga kerja dipotong atau enggak? Ini menjadi audit. Karena ini normatif. Ternyata dilaporkan dipotong. Padahal sudah dibayar oleh pendornya. Ini kuat auditnya. Kemudian juga mengenai UMP, UMR, itu juga menjadi bahan audit. Selain daripada audit pengawas, badan pengawas daripada dinas tenaga kerja misalnya, itu juga melakukan pengawasan, walaupun tidak audit secara langsung. Kemudian tentang lembur. Bagaimana sistem lembur? Bagaimana perhitungan lembur? Apakah memberlakukan 1 per 7 kali sekian? Ataukah lembur sesuai dengan porsi perusahaannya? Itu menjadi juga contoh audit di bidang normatif. Cuti bagaimana? Apa ada cuti haid? Apa cuti hamil? Atau mungkin cuti kepentingan keluarga? Dan lain sebagainya. Demikian juga THR. Apakah THR itu dilakukan sebelum 2 minggu sebelumnya? Ataukah 1 minggu sebelumnya? Ataukah 3 hari sebelumnya? Ini menjadi temuan audit. Kemudian karir juga. Apakah sesuai dengan masa kerja dan karirnya ketika diinterview, ketika dilakukan monitoring kinerja? Seperti itu. Jam kerja pun begitu. Berapa jam kerja 1 minggu? Berapa jam kerja dalam 1 hari? Akumulasi dalam 1 bulan berapa? Itu juga akan menjadi auditingnya. Sehingga di dalam bentuknya tadi di atas, ada namanya konfrontir daripada uji materinya. Kemudian yang ke-9 adalah hari kerjanya. Kemudian yang ke-10 adalah tunjangan lain atau fasilitas lain. Walaupun kadang itu juga masuk pada non-normatif. Walaupun itu masuk pada non-normatif. Tetapi tentunya ini menjadi pilihan saja. Baik. 5 kasus HR yang jarang disinggung. Ini sebenarnya sering disinggung. Cuma fokus untuk melihatnya dan intens di dalam membangunnya, ini perlu dikuatkan. Yang pertama adalah membangun ideologi positif. Mengurangi penyimpangan dalam perusahaan. Apalagi bersifat perdata dan bidana. Hutang-hutang yang pada akhirnya bisa masuk kepada bidana. Atau sebaliknya, kelakuan karyawan yang mengarah kepada hukum bidana. Yang itu perlu dibangun sebuah ideologi positif. Kemudian juga kasus HR efesiensi di dalam biaya. Yang tadi saya cerita itu, biaya itu kadang-kadang menjadi hal yang sensitif. Kalau saya, siapa sih yang nggak punya uang? Ditargetkan biaya perjalanan 1 juta. Padahal setelah pulang kita diminta rembes. Kita tentu harus mencari yang paling efektif buat perusahaan atau paling efektif buat kita. Kemudian juga kasus HR ekselen di dalam mengembangkan, mengembangkan, dan mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia. Kemudian efektivitasnya di dalam proses kerja. Kemudian juga mendeteksi kemampuan dan kompetensi SDM di dalam praktek bisnis perusahaan. Ini saya sampaikan 5 kasus HR yang jarang disinggung. Artinya disinggung juga, tetapi masih agak jarang-jarang. Kadang-kadang HR itu malah lebih banyak menyinggung. HR itu lebih banyak menyinggung orang. HR itu lebih banyak membangun orang. Tapi bagaimana membangun kita? Itu kan lebih penting. Ini mungkin sajian saya tentang audit SDM. dan ada beberapa lampiran di dalam audit personal maupun di dalam audit uji materi. Mungkin yang itu juga bisa dibahas, ditampilkan. Ibu Arum, Mbak Arum, silakan. Lampirannya ya Pak ya? Ya, ada dua itu kalau tidak salah ya. Sebagai contoh. Bapak-Ibu, dipertimbangkan jika ada pertanyaan, langsung ditetapkan saja di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan juga dari Bapak-Ibu yang sudah dituliskan. Saya mungkin langsung ke pertanyaan dulu ya. Sambil menunggu lampiran ya. Ini contoh. Ini adalah contoh hasil form audit uji material ya. Ini tadi saya sudah sampaikan ya. Ini contoh ya. Contoh misalnya kita uji material tentang hak normatif ya. Yang disampaikan ya. Misalnya BPJS kesehatan, itu nilai hasil audit itu seperti apa? Perhitungan standar yang harus dilakukan, yang harus dibayar seperti apa? Ya, tetapi realisasinya seperti apa? Dan ini konfrontennya tentu dengan bukti bayar, dan juga dengan orang lain yang punya kewenangan di dalam BPJS itu. Kemudian juga ini ada BPJS tenaga kerja, begitu juga. Kalau dulu kan jadi satu, sekarang kan sudah jadi dua. Jadi masing-masing ada. Nanti ada kategori nilainya. Tetapi dalam memberikan kategori nilai, kita harus tentukan dulu ring nilainya. Ring nilai itu tidak bisa disampaikan sebagai ABC, tidak bisa. Tetapi harus disampaikan dalam bentuk nilai. Misalnya, yang dikatakan A itu 80-100 misalnya. Yang dikatakan B itu 50-80 misalnya. Atau 79. Itu harus ada skor seperti itu. Tidak bisa A. Tapi kalau dengan nilai, nanti di jumlah akumulasinya mendekatkan kepada ring yang mana. Seperti itu. Sama juga ketika kita melakukan QPI, harus melakukan seperti itu. BPJS, ketenaga kerjaan, begitu juga. Gaji dan komponennya bagaimana? Standar UMP-nya. Komponen lain bagaimana? Kemudian QPI-nya bagaimana? Seperti itu. Lalu kalau uji ketaatan, kalau uji ketaatan itu berbicara tentang tatib. Tata-tata peraturan perusahaan dan lain sebagainya yang berkaitan mengikat. Sebagai contoh, misalnya tatib masuk kerja. Standarnya itu jam berapa? Jadi dia dikatakan masuk kategori A, jam berapa dia? Kalau kategori B, jam berapa dia? Dan kategori C, jam berapa dia? Kalau saya, pengalaman saya dan saya yang lebih suka, kalau misalnya ketentuan masuk kerja jam 8, contohnya, kalau orang masuk kerja jam 8, itu bukan nilainya A. Itu sebagai contoh saja. Kemudian juga tatib tentang peralatan kerja. Bagaimana standarnya, bagaimana realisasi kenyataannya, dan bagaimana QPI-nya. Kemudian juga tatib lembur, bagaimana standarnya, bagaimana realisasi kenyataannya, bagaimana QPI-nya, kemudian kategori nilai bagaimana. Lalu nanti di situ ada kesimpulan dan pelaporan, uji materialnya bagaimana, hasil auditnya bagaimana, hasil konfrontirnya bagaimana. Nah, maka di situ juga perlu di dalam audit, ada pendamping audit, tidak bisa audit dilakukan sendiri. Tidak bisa. Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam proses audit. Ini contoh hasil daripada audit potensi diri. audit potensi diri. Misalnya seseorang, taruhlah namanya imam, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan misalnya brand service manager, misalnya. Lalu kemudian audit material kelayakan jabatannya, bagaimana di dalam fungsi perencanaan dan organisasinya, apakah dia cukup ataukah baik. Kemudian juga bagaimana inisiatifnya sebagai seorang pejabat. Bagaimana analisa logika dan analisa pribadi di dalam melihat masalah. Apakah dia cukup mampu menangkap inti permasalahan. Kemudian juga bagaimana dia bisa pengambilan keputusan. Dapat memutuskan masalahnya atau tidak. Kemudian bagaimana leadershipnya. Tetapi indikator daripada ini, itu tergantung dari kesepakatan audit yang akan dilakukan. Akan dilakukan. Dan kalau kepemimpinan misalnya mampu memberikan contoh kepada anak buahnya, dia disiplin juga. Apalagi kalau leadershipnya tidak disiplin, anak buahnya bagaimana dia mau disiplin. Terutama yang berikutnya adalah misalnya kerjasama. Bagaimana kerjasama. Kalau misalnya filosofinya bagaimana? Itu mungkin menjadi patokan, menjadi budaya perusahaan. Tentu seorang pimpinan harus bisa dijadikan panutan, harus bisa berbaur, harus bisa memberikan motivasi. Bagaimana komunikasinya? Misalnya mampu berkomunikasi dengan baik, tidak beri kasih, semua orang disapa, artinya semua karyawan diajak diskusi. Kemudian bagaimana cara teknik menyesuaikan diri dengan beberapa kemampuannya, bagaimana fungsi kontrolnya. Itu mungkin salah satu dari beberapa indikator audit potensi. Tergantung dari kebijakan rencana. Ini hanya contoh saja. Kemudian gambaran kepribadiannya di dalam cross-check uji materi harus disampaikan. Misalnya seperti ini, lalu kesimpulannya, ternyata memang dia dapat direkomendasikan pada jabatan yang lebih tinggi dengan hasil audit internal yang baik. Kenapa? Karena itu tadi leadership-nya bagus, komunikasinya bagus. kemudian ada jenjang karir di atasnya, perlu dilakukan rekomendasi, disposisi, promosi, untuk kenaikan jabatan. Ini mungkin dua contoh lampiran. Ibu Arum atau Mbak Arum, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang pertama. terima barangkali ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Imam. Silahkan Pak Imam, istirahat dulu sebentar. Kita mau sesi foto dulu. Bapak Ibu, teman-teman semua dibuka dulu. Ya, kita sesi foto dulu Pak. Kamil Pak Imam, tarik nafas dulu, bernafas dulu sebelum pertanyaannya. Masya Allah, lumayan banyak juga ini Pak pertanyaannya. Ya, silahkan dibuka. Ya, silahkan dibuka. Saya akan screen. Lembar pertama, satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Ya, lembar kedua. Satu, dua, tiga. Ibu Widianingsi semua, Ibu Diana, seadanya saja ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Ya, lembar yang ketiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Pak Imam. Baik, Ibu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Dari Ibu Yeni Rahmawati. Ya, selamat malam Pak Imam. Mau menanyakan, untuk audit SDM, idealnya dilakukan berapa tahun sekali Pak? Terima kasih. Atau Yeni ingin bertanya langsung dengan Pak Imam? Boleh dibuka audionya? Ibu, siapa tadi Ibu? Ibu Yeni. Ya, dengan Yeni Pak. Begininya lagi bermasal. Oh, iya, iya. Kayaknya mohon maaf. Oh, mau langsung dicot saja? Ya, silakan. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu Yeni ya. Ya, iya, iya. Saya cek dulu nih pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Pak, untuk audit SDM idealnya dilakukan berapa tahun sekali? Oh, baik-baik. Jadi idealnya audit SDM itu sebenarnya 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Itu idealnya. Tetapi untuk melakukan audit SDM kan juga memang perlu auditor yang kita anggap layak. Sehingga perlu namanya TOT, calon auditor. Ya, tetapi kalau ditanyakan tentang idealnya, idealnya itu 6 bulan sekali. Begitu Ibu Yeni. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Kemudian? Ya, 6 bulan sekali untuk audit SDM. Lalu dari Pak Hidayat Mufti, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kaji ulang strategi bisnis Anda. Ingin ikut serta, bagaimana caranya, Pak? Wah, nanti Pak Miki ya. Lalu ada 3 nih, ada 3 pertanyaan. Atau satu-satu nih, satu-satu dulu. Ya, lalu pertanyaan kedua dari Pak Hidayat itu, audit strategi perusahaan, materi apa saja yang diaudit. Client audit ini C-level dan D-level saja, Pak. Lalu untuk 5 tahapan audit SDM, masing-masing tahap, berapa lama durasinya? Atau kita buka audionya Pak Hidayat Mufti saja ya, Pak? Boleh. Kamu dikasih langsung, bertanya langsung. Ya, silakan Pak Hidayat. Ya, terima kasih. Nggak perlu audit, tapi terima kasih. Pertanyaannya sudah sama seperti itu saja. Boleh, boleh, ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Audit strategi. Strategi perusahaan, materi apa saja, diaudit, klien audit ini, C-level dan D-level saja. Strategi perusahaan itu berkaitan dengan tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan atau hal lain yang sifatnya normatif perusahaan, Pak. Itu yang harus dipahami dulu. Sifatnya normatif perusahaan. Jadi bukan rencana strategi atau corporate business plan-nya rencana besar di perusahaan 2-3 tahun itu. Bukan itu ya, Pak? Bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan. Jadi, jujur, biasanya kita harus bedakan, Pak, untuk rencana strategi perusahaan secara global yang berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan performan perusahaan atau mungkin biasanya core plan bisnis, gitu ya, Pak, ya? Itu berbeda. Baik, ya. Lanjut, Ibu Warung. Ya, pertanyaan Pak Hidayat berikutnya itu, masing-masing dari lima tahapan audit SDM ini, masing-masing tahap itu berapa lama durasinya, Pak? Oh, itu tergantung dari budget anggaran yang disiapkan dan disposisi yang disetujui. Tergantung dari jumlah yang diaudit. Tergantung dari jumlah yang diaudit. Seperti itu. Dan biasanya, kalau perusahaan itu punya kantor cabang, itu kan juga perlu percepatan. Jadi, waktunya tidak bisa kami tentukan, tidak bisa kita tentukan, kecuali itu ketentuan dari perusahaan. Ya, bisa saja itu pertahap mungkin satu hari berapa orang yang diaudit, kalau itu terkait dengan audit materi, gitu ya. Tapi kalau itu kaitannya dengan audit potensi, itu lebih lama lagi audit potensi. Kenapa? Karena audit potensi biasanya kita menggunakan instrumen lain. Perlu, apa namanya, kajian fisikologi, perlu juga analisa cari potensi, itu berbeda lagi. Berbeda lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi, jawabannya berapa lama masing-masing itu tergantung dari kebijakan perusahaan dan budgetingnya. Karena kalau perusahaan itu misalnya, makanya tadi saya tanya, kalau ada karyawannya sampai 300 itu, ya tentu membutuhkan waktunya. Sampai ribuan. Ya, apalagi sampai ribuan. Ya, makanya auditnya, kalau yang sudah seperti itu, ada namanya auditing berjenjang. Jadi tidak harus dilakukan langsung, tetapi ada auditing berjenjang. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, kompetensi apa yang harus dimiliki? Sudah cukup. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Hidayah. Baik, baik. Berikutnya. Pertanyaan itu dari Ibu Erna, Pak Imam. Dari Ibu Erna, kompetensi apa yang harus dimiliki? Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor SDM yang profesional? Jadi kalau kita melihat kata-kata profesional, itu berarti berkaitan dengan kompetensi ilmunya. Kalau yang kita audit misalnya, apakah benar? KPI itu dijalankan sudah benar. Ya tentu orang yang memahami tentang KPI sendiri, yang sudah memang punya paling tidak pengalaman dan sudah teruji dalam melakukan KPI. Misalnya, kalau kompetensi audit SDM berkaitan dengan normatif, ya itu dia harus paham. Jangan sampai kita mau audit normatif, tetapi tidak tahu hitungan lembur misalnya, ya itu kan susah. Jadi itu kalau pertanyaannya, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor, auditor SDM, jawabannya adalah disesuaikan dengan audit apa yang mau dilakukan. Tetapi bisa saja seorang manajer HR, dia menguasai itu boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Itu kira-kira jawabannya, kompetensinya. Bagaimana Ibu Erna? Ada yang cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Terima kasih Ibu. Bagaimana? Bagaimana? Terima kasih. Oh sudah cukup. Baik. Terima kasih itu pertanyaannya Ibu Erna. Ya. Oh iya, silakan. Ya. Menurut Bapak, yang melakukan audit SDM ini, sebaiknya dari audit internal kita, atau dari rumah yang lebih objektif. jadi ini sama ketika kita mendengar dengan audit keuangan. Ya sama. Audit SDM juga sama. Jadi ada audit internal, ada audit eksternal. Tinggal tergantung dari kasusnya. kalau kasus itu dipandang ada kecurigaan, ada rasa kekurang fair, sebaiknya dilakukan audit eksternal. Jadi tergantung dari kasusnya. Kira-kira seperti itu Ibu Erna. Terima kasih Bapak. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Terima kasih banyak. Pertanyaannya dari Pak Fahru Rozi nih, Pak Imam. Ya. Dikatakan kita membangun ideologi positif. Bisakah menjelaskan how? How-nya dan contohnya seperti apa nih, Pak? Wow. Ya, ya, ya. Ideologi positif. Baik. Ideologi positif itu sebenarnya adalah menanamkan sebuah kepercayaan, sebuah nilai yang punya pemahaman baik. Itu aja intinya. Yang dikatakan positif itu adalah ideologi pemahaman baik. Contohnya, kamu kerja keras, pasti akan menghasilkan yang baik. Itu sebagai contoh. Tapi kerja kerasnya seperti apa? Kerja keras bukan berarti kerja terus-menerus. Tidak juga. Jadi kata-kata kerja keras berarti harus kerja cerdas. Bukan kerja keras itu orang lain pulang, kita belum kelang. Kenapa kerja keras? Itu berarti tidak membangun positif. Ini sebagai contoh. Bisakah menjelaskan bagaimana dan contohnya? Itu tadi contohnya, Pak. Tapi yang paling penting di sini adalah sebenarnya bagaimana membangun norma di dalam kekuatan pemahaman tentang nilai positif. Seperti itu. Bagaimana? Baik, Pak 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 Rosi. Ada yang ingin ditanyakan sekali atau sudah cukup jelas? Boleh dibuka audionya, Pak? Ada sedikit. Jadi begini. Jadi sebetulnya mungkin secara generalnya kita membangun kultur organisasi atau perusahaan yang antara lain itu adalah bagaimana membangun ideologi positif. Jadi generalnya kita membangun kultur. Ya, Pak. Itu. Tapi penjelasan Bapak bisa saya pahami dan saya mencoba membangun kultur. Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Terima kasih, Pak 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 Rosi. Ya, baik-baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tumbur Haris Wandi Siahaan. Pak Tumbur nanya ini, Pak. Standar atau referensi apa yang digunakan dalam melakukan proses audit SDM? Misal, dalam audit mutu digunakan standar ISO 901 atau 2015? Ya, baik. Jadi, kalau pertanyaannya adalah standar referensi apa yang digunakan dalam melakukan proses audit SDM, tentu yang menjadi standar adalah ketentuan, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Itu standarnya. Kalau standar mutu, ya tentu aturan yang berlaku harus disesuaikan dengan standar mutu ISO 9001 misalnya. Kalau standar referensi untuk melakukan audit SDM tentang THR, ya tentu peraturan dan tata tertib tentang THR atau perundang-undangan yang mengatur tentang THR. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan tentang standar referensi di dalam menggunakan proses audit SDM. Kenapa? Karena audit SDM itu kan banyak. banyak tadi seperti saya sampaikan ya. Tidak hanya satu hal. Mungkin itu Pak Haris ya. Pak Haris ya. Dilanjut Pak. Pak Haris, ada yang ditanyakan kebanyakan? Pak Haris, respon? Banyak tambahan. Silahkan. Mohon maaf Pak. Buka audionya Pak. Mohon maaf Pak. Jaringan kurang stabil di sini Pak. Oh iya, iya. Berarti standar atau referensi yang digunakan ini mengacu kepada peraturan perusahaan ya Pak ya? Pertama, peraturan perusahaan. Kedua, perundang-undangan Pak. Kita harus pahami yang disebut dengan hirarki perundang-undangan. Karena peraturan perusahaan bisa jadi tidak sesuai dengan perundang-undangan. Jangan salah. jadi peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, Pak Haris. Sudah cukup jelas kah? Cukup jelas, Bu. Baik, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Evi Widia yang selanjutnya nih. Untuk menjadi auditor SDM, apakah harus memiliki sertifikasi tertentu, Pak? Ya. Untuk di Indonesia sampai dengan hari ini yang saya tahu belum ada sertifikasi khusus tentang standar audit SDM ya. Sertifikasi tentang auditor SDM ya. Mungkin ke depan BNSP barangkali ada. Sampai sekarang ini saya belum tahu tentang BNSP apakah ada atau tidak. Tetapi kompetensi yang dimiliki biasanya menjadi syarat utama seorang auditor. Biasanya seperti itu. Tetapi juga ada beberapa lembaga yang memang juga membuat khusus tentang TOT auditor. Bahkan sekarang ada yang disebut sebagai asesor bisa juga itu punya kompetensi. Bisa jadi itu juga punya kompetensi di dalam auditor. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami ya Pak ya. Ya dari Ibu Evi. Ibu Evi ya. Ada yang ditambahkan Bu atau yang ingin tangkapi? Sudah cukup baru. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Evi. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Evi. Kembali nih Pak dari Pak Hidayat mungkin. Boleh. Ya. Apa mungkin akan terjadi tabrakan kepentingan audit antara audit SDM audit ISO 9001 dan audit lainnya? Apa mungkin terjadi tabrakan kepentingan audit antara audit SDM audit ISO dengan audit ISO 34001 atau audit lainnya? Ya. Kalau tabrakan itu seharusnya tidak mungkin terjadi. tidak mungkin terjadi. Tetapi tinggal melihat tadi kompetensi audit yang mau dikerjakan. Jangan sampai ada ketentuan di dalam audit ISO standar mutu misalnya standar mutu yang misalnya diterapkan dengan PDCA PDCA itu kan juga standar mutu itu sebenarnya. Tapi juga bagaimana standar audit SDM. Tetapi kalau ditanya apakah mungkin terjadinya tabrakan kemungkinan kecil Pak ada. Kemungkinan kecil ada. Karena tergantung dari persepsi pemahaman auditornya. Persepsi pemahaman auditornya. dan saya sampaikan tingkat pengetahuan itu akan berpengaruh kepada kompetensi seorang auditor. Sehingga di dalam audit bisa saja mungkin saja terjadi. Tetapi tergantung dari kebijakan rencana pelaksanaan auditnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Hidayat. Ada tanggapan Pak Hidayat? Cukup sudah? Pak Agus ya. Ya dari Pak Agus Muttolib nih Pak. Audit SDM sama tidak dengan pembelakuan stage kerja atau standar kerja. Misalnya yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun dan 10 tahun itu berbeda. Dan yang punya auditnya adalah asesor kompetensi. Ya ini memang kadang saya kalau sampaikan ini seperti salah kaprah begitu ya. Jadi kan ini pertanyaannya audit SDM sama enggak dengan pemberlakuan stage kerja dan standar kerja? Sudah pasti tidak sama Pak. Audit SDM itu audit SDM tidak sama. Kalau standar kerja itu adalah materi yang diuji. standar kerja itu materi yang diuji. Kemudian misalnya yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun dan 10 tahun itu berbeda. Kita tidak bisa melihat berbeda atau sama. Tetapi tanggung jawab fungsi pekerjaannya yang harus dilihat. Kemudian dan yang punya audit apakah asesor kompetensi. Tadi saya sudah sembelkan yang punya hak untuk audit adalah orang yang punya kompetensi atau orang yang punya pemahaman ilmu cukup tentang hal yang mau diaudit. Asesor bisa jadi. Asesor bisa jadi. Kalau dia diberikan pemahaman tentang rencana auditnya. Seperti itu. Baik Pak. Pak Agus mau tolong pada tanggapan? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Cerah Iskradono dari Pak Cerah. Terima kasih Pak Imam mau tanya. Gimana audit integritas karyawan? Gimana kalau ada rejection dari auditi? Termasuk hasil rekomendasinya. Apa beda sistem manajemen OKR dan BSC dan gimana audit performance-nya? Oh keren pertanyaannya ini Ibu Harum. Keren sekali ya. Jadi OKR itu sangat berbeda. OKR itu sangat berbeda. Jadi kalau OKR itu sebenarnya adalah performance management system. Jadi totalitas. Kemudian kalau audit itu sebenarnya yang dilakukan person by person juga per materi per materi. Jadi auditnya berbeda dengan OKR. kemudian kalau terjadi rejection dari auditi itu akan menjadi catatan tersendiri. Termasuk hasil rekomendasinya itu akan menjadi catatan tersendiri. Demikian juga dengan BSC. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Karena kalau berbicara tentang OKR itu sangat tinggi sekali artinya memang sebuah sistem yang saat ini lagi di primadona. Lagi jadi primadona. Ini adalah sebuah sistem manajemen yang mengangkat Google menjadi hebat. Yang mengangkat Twitter menjadi hebat. Dan ini sebenarnya dilakukan sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi baru diadopsi dan dikenal pada saat Google naik. seperti itu sebenarnya. Pak Cerah seperti itu. Silahkan Pak Cerah dibuka audionya kalau ada tanggapan. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Baik, ma'am. Lanjut, ma'am. 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 Terima kasih, Pak Cerah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Etika. Apakah audit SDM prosesnya sama dengan penilaian KPI ini, Pak? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama sekali. Kalau KPI itu biasanya boleh dilakukan dan semuanya harus bisa melakukan oleh masing-masing leadership. Masing-masing leadership boleh melakukan itu. tetapi dengan syarat dan ketentuan masing-masing leadership sudah diberikan training tentang bagaimana proses melakukan KPI. Tetapi kalau audit SDM ini dilakukan oleh orang yang memang justru di luar daripada leadership. Seperti itu. Kecuali yang yang diaudit adalah tim dari beberapa departemen itu leadership-nya hanya sebagai pendamping saja. Tetap yang melakukan audit bukan leadership. Makanya kalau pertanyaannya apakah audit SDM sama prosesnya dengan penilaian KPI berbeda sekali. Begitu Ibu Arum. Bagaimana Ibu Etika? Ada yang ingin ditangkapi dari jawaban yang tadi ditelaskan oleh Pak Ima? Sudah cukup sepertinya? Ya, dilanjut. Ya, kepertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Pak Adin. Dari Pak Adin nih Pak. Bolehkan atau bolehkah seorang manajer HRD mengaudit departemennya sendiri, khususnya mengaudit hasil kerja staffnya. Boleh nggak nih Pak? Nggak boleh. Kalau audit kalau staffnya sendiri namanya bukan di audit itu, di kontrol. Ya, tidak sama ya. Kalau karyawannya sendiri atau timnya sendiri bukan di audit. Monitoring kali gitu ya Pak? monitoring ada kontrol ya. Seperti itu ya. baik Pak Adin ada yang ingin diperjelas lagi dari pertanyaan Pak Adin atau ingin kejelasan lebih lanjut dari mungkin nih Pak? Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Adin. Pak Imam, boleh tanya Pak Imam. Ya, silahkan. Ini pertanyaannya Pak Adin ya. Mengenai pertanyaannya Pak Adin. Bagaimana kalau lain entiti pimpinan SDM-nya yang ada di korporat misalnya dia memeriksanya yang ada di SBU-nya anak-anak perusahaannya itu kalau seperti itu boleh gak? Jadi masih satu divisi atau boleh mungkin perannya dibatasi kali ya barangkali itu boleh atau tidak ini untuk posisinya berbeda yang satu di korporat jadi lebih di atas memeriksa yang SBU-nya itu apakah etis gitu ya? Boleh atau gak? Etis gak? Kalau berbicara etis Pak masih etis ya kalau berbicara etis masih etis tetapi yang menjadi tujuan audit ini kan sebenarnya bukan masalah etis dan tidak etis tetapi audit ini berfungsi sebagai evaluasi dan melihat sejauh mana pelaksanaan aktiviti efektiviti SDM itu sudah berjalan sesuai dengan normatif dan standarnya jadi jadi kalau berbicara etis ya boleh-boleh saja tetapi kalau berbicara tentang harapan hasil dari audit itu mungkin saya menyarankan untuk orang lain tetapi PIC tadi boleh melakukan pendampingan audit Pak boleh melakukan pendampingan audit seperti itu mungkin kalau yang saya pahami Pak daya ya halo Pak Imam Pak Arum saya tambah dikit ya jadi memang dari beberapa peserta saya hanya ada kesimpang siur dari pengertian ya jadi kita harus garis bawahi yang namanya audit atau auditor itu melihat sesuatu apakah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada ya jadi tadi dikaitan dengan contoh lah OKR KPA itu beda ya jadi misalnya KPI itu kan mengukur kinerja ya OKR juga kayak gitu demikian juga termasuk beberapa misalnya contoh tadi dibahas masalah dari manajer boleh gak nilai bawahan itu sebenarnya penilaian ya jadi kita harus kembali lagi ke istilahnya audit audit itu kita mendiat satu prosedur satu aturan satu sistem sebenarnya udah diterapkan belum ya jadi sebenarnya kalau audit auditor itu satu tim ya saya bisa kasih contoh misalnya tentang ISO ISO yang berkaitan dengan HR itu terutama masalah training ya jadi training di situ dia bukan training bagus atau enggak tapi dilakukan gak prosedurnya misalnya contoh ada training need analisis jadi ada program training terus setelah training ada evaluasi itu yang ditekankan oleh ISO khusus untuk di bidang HR kalau di HR kalau saya di ISO topiknya paling penting cuma training jadi di situ dinilai apakah ada program training terus apakah ada penilaian penilaian untuk kebutuhan training dan terakhir itu penting apakah setelah training ada evaluasi itu namanya audit jadi kita melihat sesuatu dilakukan atau enggak dan dilakukan benar atau enggak bukan menilai hasilnya itu yang bisa saya tambahkan untuk khusus untuk audit dibedakan dengan sistem atau ketentuan yang berlaku terima kasih Pak Miki sudah cukup jelas jadi tambahan dari Pak Miki silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali silahkan silahkan Pak Haris menanggapi informasi dari Pak KTJ tadi Bu bahwa audit itu kan dilakukan untuk melihat sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu nah untuk dalam bidang human resource ini Bu terkadang itu dalam implementasinya itu terjadi suatu kebijakan berganda gitu mungkin dalam penerapannya itu ada suatu kepentingan atau unsur politis gitu Bu bagaimana tanggapannya mengenai hal ini gitu misalnya dalam dalam proses rekrutmen karyawan terkadang suatu perusahaan itu sudah memiliki prosedur atau sistem tertentu tapi dalam implementasi itu sering terjadi atau umum terjadi itu ada suatu perilaku diskriminasi gitu oke ini Pak Aris ya mungkin saya tanggapi jadi seperti tadi memang pertanyaan saya memang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aris ya jadi istilahnya kita audit ya jadi auditor contoh ya misalnya kita secara prosedur training itu kan harus ada program training setelah program training ada kita akan membuat satu rencana trainingnya ada jadwalnya termasuk biayanya dan apakah itu training in-house atau ini apa external ya internal atau external yang terakhir ada evaluasi jadi fungsi auditor biasanya kan dalam tim dan dia ada guideline-nya ada panduannya jadi contoh misalnya dalam training contoh pernah dia lakukan training misalnya training ada audit misalnya ikut training audit ini tapi dia tidak ada evaluasi berarti di audit itu dia kedapatan kedapatan berarti tidak sesuai dengan prosedur yang ada jadi itu di ISO istilahnya finding jadi ketemu finding-nya itu bisa istilahnya major atau minor itu semua kembali lagi kepentingan jadi kata Pak Imam jadi semua kembali lagi ketujuan jadi kita sebagai audit atau auditor itu ada guideline dan standar yang akan kita audit seperti itu jadi contoh misalnya kalau misalnya ada traveling jadi secara SOP kita misalnya dia harus isi form sebelum berangkat tapi ternyata terjadi mungkin dadakan atau mungkin disuruh sama pimpinannya dan dia tidak melakukan prosedur pengisian tugas Om itu akhirnya itu di audit berarti ini merupakan suatu penemuan jadi itu tidak benar secara kalau kita dari sisi audit atau auditor itu salah itu penemuan makanya fungsinya audit disini kita mau lihat setelah suatu prosedur atau aturan yang ditetapkan itu dijalankan tidak PIC masing-masing jadi bukan kayak yang tadi dibilang API atau OKR itu menilai per komen kerja seseorang ini kita melihat suatu prosedur atau ketentuan yang ada itu dijalankan atau enggak intinya kayak gitu Pak Iman silahkan ada tambahan saya nambahin sedikit atau paling tidak saya merespon dari pertanyaan Pak Haris kalau seperti dicontohkan tadi proses rekrutmen dan ini memang kita tidak bisa elak kita tidak bisa pungkiri kita tidak bisa tutup mata bahwa dalam praktek bisnis sangat banyak sangat banyak sekali saya bisa sebutkan sebagai contoh misalnya perusahaan-perusahaan yang justru skala nasional yang biasanya itu banyak kepentingan kepentingan banyak apa namanya faktor-faktor politis sehingga kadang-kadang kita melihat kalau begini ini terjadi tumpang tindih betul artinya apa secara prosedur rekrutmen itu sudah ada standarnya ada prosedurnya tetapi kenapa ada kalau boleh saya bilang kenapa ada titipan ini kan sering terjadi sering terjadi sekali saya mengalami juga ketika sebuah perusahaan saya dan itu berada di sebuah level nasional dan dia berkepentingan dengan kebijakan daripada seorang gubernur ya ada titipan berarti kan rekrutmennya memang tidak sesuai dengan prosedur gitu kan karena titipan nah menanggapi hal yang seperti ini seorang auditor ya seorang auditor atau seorang yang ditunjuk untuk melakukan audit tentu kita harus objektif objektif dengan pengertian kita berikan sesuai dengan kategori nilai yang memang sudah ada standar di dalam penilaian auditor perkara nanti kesimpulan dan pelaporan sudah kita sampaikan tetapi feedback daripada kebijakan itu ada di perusahaan itu bukan lagi urusan kita ya itu bukan lagi urusan kita yang jelas seorang auditor harus sangat tegas di dalam memberikan kesimpulan berdasarkan standar dan ketentuan privasi daripada seorang petugas auditor sehingga saya saya sampaikan sekali lagi hal ini harus disampaikan sesuai dengan standarnya perkara nanti kesimpulan dan laporan yang kita berikan itu di follow up dan ditindaklanjutin sebagai bentuk kebijakan apa itu bukan lagi urusan kita kira-kira seperti itu Pak Haris kira-kira seperti itu Pak Haris ya sudah cukup jelas ya Pak Haris baik Bu ada satu hal lagi mengenai komitmen terhadap sumber daya terhadap sumber daya manusia ini biasanya dituangkan dalam bentuk polisi atau gimana ya komitmen pengembangan yang apa yang Bapak Haris maksudkan ini misalnya misalnya Pak misalnya dalam ASE ASE itu kan biasanya mengacu pada standar ISO 45001 Pak nah biasanya itu ada semacam kebijakan dari manajemen mengenai komitmen terhadap ASE gitu Pak nah kalau untuk SDM sendiri apakah ada dibuat semacam polisi untuk komitmen atau gimana Pak dan kalau ada pelanggaran terhadap komitmen itu apakah ada sanksinya Pak jadi kalau kita berbicara kebijakan itu adalah sebuah keputusan diluar daripada komitmen itu namanya kebijakan itu namanya kebijakan kebijakan itu sebuah keputusan yang sebenarnya didasarkan atas pertimbangan tertentu itu namanya kebijakan kalau tadi ditanyakan bagaimana apa namanya sanksi atau akibatnya atau apanya itu tergantung di dalam para pengambil keputusan tergantung dari para pengambil keputusan tetapi yang jelas saya sampaikan kalau yang sifatnya kebijakan itu adalah sebuah keputusan yang berdasarkan pertimbangan khusus itu namanya kebijakan sehingga komitmen tetap harus jalan kebijakan berbeda lagi berbeda lagi contohnya komitmennya harus kita lakukan yang namanya standar rekrutmen begini kita lakukan standar rekrutmen itu komitmen kita kita lakukan promosi jabatan jadi manajer Pak Imam jadi manajer di pupukal tim misalnya itu sebuah standar tapi tiba-tiba ada kebijakan direksi dan komisaris ada kebijakan kepentingan yang lain yang mungkin memang dipanjang ada alasan dan pertimbangan tertentu Pak Imam mundur itu sebagai contoh saja jadi komitmen harus jalan tapi kalau kebijakan itu berbeda kebijakan itu adalah sebuah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan khusus barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Haris komitmen itu bisa mengacu kepada visi dan misi daripada perusahaannya atau gimana Pak? kalau komitmen harus pada visi Pak komitmen harus pada visi dan misi visi dan misi korporat ya Pak harus kalau kebijakan lain lagi Pak lain lagi kalau boleh saya bilang agak kasar mungkin kebijakan itu bisa saja titipan seperti itu dan ini banyak Pak saya ingin cerita sedikit ini tentang membangun sebuah pengembangan perusahaan atau pengembangan sumber daya manusia di perusahaan khususnya di negara kita ini saya bilang kalau menurut saya secara strategi pengembangan masih jauh Pak masih jauh kenapa saya lebih cenderung justru kita menggunakan yang namanya marriage system itu berkeadilan tapi apakah juga program dan sistem marriage system itu akan bisa komitmen dilaksanakan itu tergantung dari kebijakannya padahal kalau sumber ilmunya sumber pengetahuan tentang prosedur marriage system itu sangat berkeadilan tapi kembali lagi apakah para pengambil kebijakan itu berkomitmen itu lagi ceritanya kalau sudah ada kebijakan berbeda Pak tiba-tiba ada komisaris di luar daripada standar komitmen peraturan perusahaan bisa saja terjadi seperti itu direktur bisa saja terjadi seperti itu Pak apalagi di level-level direksi itu syarat dengan kebijakan kenapa karena kalau kita berbicara di level direksi itu sama kita berbicara di level break gen my gen dan sex gen jenderal Pak itu sudah bukan jabatan lain tetapi jabatan yang berkaitan dengan kepentingan itu bukan lagi jabatan Pak itu sudah kepentingan dan nilai apa namanya vilu yang luas jadi kalau komitmen tetap komitmen Pak tapi kebijakan berbeda itu mungkin yang saya pahamin ya mudah-mudahan ini benar apa yang saya sampaikan ya terima kasih baik cukup jelas Pak Imam Bu Arum baik terima kasih Pak Pak KTJ sebentar Pak Haris Pak Haris saya mau sama dikit ya ini silahkan saya pernah terkait dengan Pak Haris tanya masalah rekrut jadi dulu saya ditambang jadi contoh kita punya ketentuan atau standar itu minima SMA tapi dengan berjalannya proses ternyata itu ada satu calon karyawan itu cuma SMP jadi kita tolak karena dia cukup berpengaruh sampai kepala desa datang juga kita juga kasih tahu itu itu gak bisa karena prosedurnya minima SMA dan akhirnya kepala desa setuju tapi tau gak kenapa karyawan akhirnya ini diterima karena dia ada hubungan saudara dengan Bupati akhirnya itu sampai lah kepimpinan kita akhirnya karyawan ini diterima nah jadi disini saya mau kasih tahu kalau kita sebagai auditor atau itu sebenarnya itu udah salah tapi kenyataannya itu kita terima tapi lucunya kerja hampir setengah tahun satu mesin dibuat rusak akhirnya Bupati yang minta orang ini keluar itu salah satu contoh yang kita sekarang lagi bahas antara auditor kita menilai suatu sistem suatu ketentuan dengan kebijakan atau dengan ada sesuatu faktor eksternal yang gak bisa kita tolak gitu loh jadi akhirnya Bupatinya yang malu sendiri minta orang ini dikeluarkan karena dia membuat satu mesin rusak intinya dia selain udah skillnya itu lurusan SMP sebenarnya sih gak masalah tapi skillnya gak ada untuk menjalankan alat berat itu tapi dipaksain gitu loh jadi dengan kasus itu sebenarnya waktu kita rekurmen kita udah sampaikan ke pimpinan informal ya di desa itu dan kepala desa mereka akhirnya ngerti gitu loh tapi karena lewat jalur lain lagi akhirnya kita suruh terima gitu nah itu yang seperti kata Pak Imam itu kebijakan dengan ketentuan atau prosedur itu beda jadi kita sekarang bahas kita lagi ngomong kita sebagai misalnya orang yang menilai suatu prosedur atau suatu cara dilakukan benar atau enggak intinya itu penambahan saya terima kasih terima kasih Pak Miki dan Pak Imam penjelasannya cukup sangat jelas sekali Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya lagi boleh sedikit kita masih ada beberapa menit lagi untuk Pak Haris Pak Haris tadi saya coba menjelaskan begini jadi tadi ada seperti seperti komitmen memang di beberapa perusahaan memang sudah dijalankan jadi posisinya itu ada komitmen kemudian code of conduct pada etik kemudian whistleblower konflik kepentingan safeguarding information kemudian inside trader itu macam-macam nah itu komitmen komitmen nah ada lagi itu komitmen komitmen itu setara dengan yang Bapak bilang tadi safety komitmen termasuk itu ya nah kalau itu sudah ada tadi Bapak pertanya kalau ada orang yang melanggar komitmen komitmen itu gimana ditindak apa enggak gitu kan nah kebanyakan mereka ini menyatakan di dalam PP atau PKB bahwa apa yang diatur atau apa yang diatur di komitmen komitmen itu akan jika terjadi pelanggaran akan ditindak begitulah kalimatnya kira-kira seperti itu redaksinya jadi untuk memuluskan atau menerapkan komitmen itu disebutkan di dalam PP atau PKB nya nah soal kenyataannya ya kembali kata Pak Imam kebijakan lagi ya begitu jadi bedanya ya kalau Pak Biki bilang audit ISO itu lihat ininya ya tektoknya tapi kalau audit SDM ini sistemnya ya Pak ya prosedurnya gitu seperti itu itu aja saya coba barangkali mudah-mudahan bisa lebih jelas terima kasih Pak baik-baik baik-baik ya terima kasih Pak Pak Imam ada tambahan lain atau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali selamat kita langsung closing oh iya siapa ini Pak mohon maaf disebutkan namanya saya Wasim saya mohon izin untuk bertanya oh iya silahkan Pak Wasim saya mau menanggapi tadi yang contoh form hasil audit Pak ini kan kalau saya bilang adalah kepatuhan sebuah perusahaan ya Pak terutama di HRD ya di HRD nah apakah ada Pak misalkan standarnya ini kan Bapak kita nggak lihat angka ya Pak misalkan seberapa yang ini kita lihat kan dari audit ini kalau bersih saya itu seberapa patuh perusahaan kita ini terhadap dari ketentuan yang berlaku yang dari hasil uji material ini ada nggak Pak ketentuannya misalkan 0 sampai berapa persen itu tidak patuh atau berapa persennya lagi perusahaan itu tidak patuh atau sangat patuh ada nggak Pak ketentuan itunya Pak terima kasih ya ini berkaitan dengan skor ya Pak ya ini berkaitan dengan skor ini berkaitan dengan ring atau kriteria seberapa seberapa besar kepatuhan dan seberapa besar tidak kepatuhan untuk menentukan ini secara standar memang umum ya memang umum bahwa di masing-masing perusahaan itu mempunyai peraturan perusahaan sendiri-sendiri ya karena secara internal perusahaan semua yang dilakukan itu pasti ada di dalam ketentuan peraturan perusahaan termasuk kapan dilaksanakan audit siapa yang melaksanakan audit dan siapa yang akan diaudit dan terakhir adalah nilai skor hasil daripada audit seberapa besar penyimpangan dan seberapa besar kepatuhan oleh karenanya singkatnya saya sampaikan standarnya tentu mengaju kepada peraturan perusahaan itu sendiri secara umur secara umum misalnya sekian kepatuhan itu sangat relatif itu sangat relatif karena sampai dengan hari ini saya belum pernah mendapatkan referensi standar baku tidak ada tetapi yang ada adalah standar normatif sebagai tolak ukur yang mau diukur sebagai materi ujinya itu mungkin yang saya sampaikan Pak Wasim tetapi juga saya mengingatkan harus pada batasan yang wajar batasan yang wajar dengan pengertian berapa ring berapa perbedaan berapa ukuran itu betul-betul harus ditentukan berdasarkan keputusan manajemen kalau sudah keputusannya manajemen yang memutuskan ya itulah yang menjadi standar bakunya saya rasa itu Pak Wasim baik terima kasih Pak Imam baik-baik ya luar biasa Pak Imam Ma'am ini boleh satu pertanyaan lagi ini ada satu pertanyaan setelah ini kita closing statement dari Pak Imam ya Pak ini dari Pak Panca ini dari Ibu Ibu Panca Mulia Ningrum audit SDM sangat terkait dengan kesesuaian dengan prosedur yang ada ketika hasil audit SOP belum ada apakah kemudian ada sanksi yang akan diterima oleh organisasi atau instansi tersebut mana yang sanksi ini Pak ya 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 saya baca ulang ya supaya lebih enak saya pahamin ya audit SDM sangat terkait dengan kesesuaian dengan prosedur yang ada ketika hasil audit SOP belum ada apakah kemudian ada sanksi yang akan diterima oleh organisasi instansi tersebut kalau saya bilang harus ada sanksi karena SOP itu merupakan standar merupakan arah kemana perusahaan dan pekerja akan melakukan jadi kalau disini ketika hasil audit SOP belum ada wah ini SOP-nya harus cepat dibuat ya ini mohon maaf kalau saya lihat kan ini pertanyaannya kan ketika hasil audit SOP belum ada ya artinya SOP-nya belum ada ya berarti harus cepat dibuat sanksinya sanksi intelijensi saja sanksi profesional saja jangan sanksi hukuman lain tapi sanksinya dibuat satu jam satu hari dua hari selesai sehingga sanksi itu ya sanksi itu adalah sanksi positif bukan sanksi dikeluarkan dan sebagainya karena bisa jadi SOP itu kan memang perlu tenaga ahli perlu skill yang cukup di dalam menyusun SOP karena SOP itu adalah angkah arah kebijakan keputusan yang akan dijalanin di dalam sebuah organisasi perusahaan atau dijalani oleh seorang pekerja barangkali itu Ibu Panca Pak Panca atau Ibu Panca kira-kira Ibu ya kira-kira begitu Ibu Arum ya baik ada yang ingin ditanggapi Ibu Panca atau sudah cukup ya sudah cukup baik terima kasih sedikit sedikit nambah Pak Imam bisa boleh-boleh boleh dipersilakan Pak Agus maaf Pak Imam berarti kalau yang saya simak ini saya juga masih istilahnya masih terus belajar gitu ya dalam artian di sini itu kan berarti semua harus berstandar kerja harus SOP harus yang saya katakan yang saya tanya pertama juga berarti kita itu kan harus ada istilahnya itu ada standar kerja dari masing-masing karyawan salah satunya dan itu harus dinilai apakah karyawan tersebut bisa naik ke tingkat selanjutnya atau bagaimana atau memang dia harus tetap ada di situ termasuk tadi harus disebutkan SPO dan lain sebagainya berarti kan itu kan istilahnya kan standar kerja Pak Imam baik oke silahkan Pak Imam ditambahkan saya belum begitu memahami ini pertanyaannya Pak Agus mohon disimpelkan Pak Agus maksud saya itu kan yang dikatakan tadi berarti kan harus contohnya yang kalau tidak ada SOP harus ada SOP betul maksud saya berarti dalam sistem pekerja itu harus berstandar harus ada pemantau yang saya katakan tadi seperti itu Pak ya kira-kira betul sekali Pak jadi Pak Agus jadi Pak Agus saya tambahkan sedikit di level pekerjaan apapun juga itu yang namanya standar operasional itu harus ada walaupun kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa itu adalah sebuah standar di tingkat level UMKM pun itu ada apalagi level yang besar hanya saja mohon maaf mungkin orang itu melakukan standar tapi tidak ngerti bahwa itu sudah standar yang seharusnya yang biasanya orang lain disebut kebiasaan saya begini Pak kalau saya datang saya melakukan ini ya itu sebenarnya sebuah standar tapi yang lebih keren yang lebih hebat ketika sebuah ketentuan aturan itu dibuat sebuah komitmen di dalam keputusan yang disebut dengan itulah standar operating procedure itu barangkali Pak Agus terima kasih iya sudah cukup jelas sekali ini baik Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan boleh nanti dikip dan disampaikan siapa Miki kali ya mungkin ya Pak nanti ada sesi coaching tersendiri dengan Pak Imam melalui Pak Miki boleh ya ya baik sudah di akhir sesi Pak Imam dipersilakan kalau ada closing statement baik saya cuma mengajak kepada terutama rekan dan sahabat Bapak Ibu sekalian jadilah seorang auditor agar semua kehidupan yang terkait dengan perusahaan akan menjadi baik sebab auditor itu bukanlah orang lain tapi auditor itu mulailah dari diri kita sendiri terima kasih ya luar biasa materi kita malam hari ini Pak Miki ada pengumuman yang disampaikan terkait dengan HRWK nanti kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke pembicara bisa disampaikan lewat grup sementara grup sementara itu kalau kita akan pertahankan sampai besok kalau ada pertanyaan besok akan kita tutup oke baik untuk e-certifikat juga nanti akan dibagikan ya Pak ya iya nanti e-certifikat akan dibagikan ke WA Masih masri oke baik terima kasih Pak Imam dan Pak Miki terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan Pak Teri malam hari ini sungguh luar biasa untuk menutup weekdays kita di Jumat malam ini besok sudah weekend jadi luar biasa ini jadi bekal kita semua untuk untuk menjalankan profesi kita sebagai HRD dan mari sama-sama kita tutup kegiatan malam kita hari ini dan selamat beristirahat salam hangat untuk keluarga Bapak Ibu semua di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih semua terima kasih saya izin leave Pak selamat menikmati